Baik, selamat siang, mahasiswa sekalian. Kembali kita lanjutkan topik kita di Kualitas Pranak Unak, minggu ketujuh tentang formal technical review. Ini sebenarnya kita sudah pernah bahas ya, atau kita bahas review secara umum dalam sebuah proses atau proyek pengembangan pranak unak. Kita sebut juga sebagai formal design review. Hari ini kita coba go lebih detail mengenai formal technical review. Oke, jadi kalau dari sisi definisi kita juga dari wordingnya mungkin sudah jelas ya, bahwa ada kata formal di sana. Jadi dia adalah terstruktur. Ini metode yang terstruktur, di mana akan melibatkan apa, grup personal technical untuk mengenalize atau memperbaiki kualiti dari work product dan juga proses. Yang di pro FTR lah itu dibahas. Nah, kenapa perlu review, formal technical review ini? Karena di sana ada unsur-unsur verifikasi sama validasi sebenarnya. dalam dua diagram di atas ditunjukkan ya, bagaimana kalau review dilakukan dan review tidak dilakukan. Dengan review ya prosesnya pasti akan lebih singkat. Hampir di semua tahapan itu akan berguna gitu ya. Dan akhirnya proyeknya juga sendiri akan lebih singkat. ya, jadi review itu kegunaannya apa bisa mengimprove timetable, ya, schedule. Artinya akan lebih singkat lah proses dengan manapun-manapunan kita. Ya, waktu kita bicara misalnya di menit dengan proyek, bahwa semakin lama sebuah proyek, tentu itu semakin semakin tidak baik, tidak efektif, tidak efisien. gitu ya. Jadi, perlu kita membuatnya se-efisien mungkin sehingga waktu pelaksanaannya juga harus lebih singkat. Ya, kemudian review juga mengurangi pengurjaan kembali. Apa yang sesuatu yang sudah kita lakukan apabila kita sudah bawahkan ke review, tentu kita tahu milestone-nya seperti apa, akhirnya kita tidak melakukan sesuatu yang redundan. Ya, jadi jangan sampai ada reworking sebenarnya dalam sebuah proyek, karena itu sangat tidak efisien. Ya, ini ada data menunjukkan bahwa rework itu bisa menyebabkan 40% dari development cost. Jadi, karena hanya mengulangi, development cost bisa naik 44%. Ya, itu rework bisa terjadi dari requirement 1%, design 12%, coding 12%, testing 19%. Itu karena semuanya dilakukan tanpa proses review. Ya, jadi review itu boleh juga disebut sebagai pengujian yang proaktif, menemukan semua error atau defect, ya, termasuk yang tidak ditemukan dalam testing. Sesuatu yang tidak mungkin ditemukan di testing, ingat kemarin bedanya testing dengan proses di kualitas perangkat unak, gitu ya. Di testing memang kita langsung ke produknya, dan itu berarti kita akan tergantung kepada spesifikasi. Padahal, kita udah tahu juga dari definisi kualitas bahwa spesifikasi itu ada yang eksplisit, ada yang implisit misalnya. Ya, jadi harus diperhatikan semua. Di review lah itu bisa ketangkap, gitu ya. Kemudian, review is art training, ingat kemarin kita udah sebut bahwa salah satu indirect objektifnya adalah knowledge transfer. Jadi, secara tidak langsung kita sedang transferring ilmu sehingga boleh disebut juga pelatihan di sana, Termasuk mengenai domain, mengenai standards, dan juga bahkan skill, gitu ya. Nah, jadi itu tadi review bagaimana pentingnya, dan formal technical review secara spesifik akan menyediakan defect information kepada author, jadi pengembangnya akan tahu di mana letak defectnya secara formal, akhirnya mereka bisa menanggapinya dengan formal, gitu ya. Kemudian, informasi tentang work product dan development prosesnya itu well informed ke semua pelaku peers, ya. Kemudian, kecenderungan fault akan ada di mana juga itu bisa diperoleh retester dan review. Sesuatu yang sangat rentan terhadap ini, ini kan fault itu kita dapat peroleh waktu kita membahas sebuah work product yang sedang kita review, akhirnya tester bisa fokus ke apa fault-fault yang memang kemungkinan akan terjadi, gitu ya. Kemudian, product status dengan review, kita bisa tracking progress dari report kita dan itu akan baik untuk management. jadi kalau kita overview mengenai formal technical review ini, software review adalah filter menyaring proses untuk engineering proses. Kemudian, dia di-apply dalam berbagai aspek dari software development development dan dia serve as to uncover errors and defects yang dapat dihilangkan, gitu ya. Jadi sebuah review atau review apapun itu menggunakan anggot, seluruh anggota grup dengan berbagai latar belakang dan berbagai point of view untuk semuanya mempoint out kebutuhan perbaikan kepada produk. Jadi semakin banyak kepala yang terlibat tentu akan membagai sudut pandang yang kita peroleh, sehingga produknya akan bisa mencapai, mencakup semua aspek kualitas yang mungkin ada, sebanyak mungkin. Oke, review, confirm those parts of a product in which improvement is either not desire or not did it. Jadi, di sini juga diputuskan dengan sebuah otoritas tertentu bahwa apakah sebuah bagian dari produk itu perlu diperbaiki atau tidak. Dan dari situlah perintah perbaikan mungkin keluar secara formal. Menachieve technical or more uniform or at least more predictable quality that can be achieved without reviews in order to make technical work more manageable. Ingat, di engineering proses, semua proses yang memang bisa dilakukan sesuai standar artinya ada uniformity di sana. Ada kesamaan kamu disuruh melakukan A sama dengan yang dilakukan oleh petugas lain. Itu adalah bentuk uniformity. Makin mature, uniformity itu akan makin tinggi. Dan juga engineering proses itu harus predictable. Karena kita sudah lakukan proses review, kita akan lebih mudah memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Oke. Ini kalau definisikan lagi formal technical review, a software quality assurance activity performed by software engineers dengan objektif menangkap errors, menangkap errors, baik di function, di logic, di implementation, dalam semua item dari si perangkat lunak yang sedang kita bangun. dalam semua work product. Jadi, baik dalam dokumen, baik dalam code, baik dalam proses, dalam prosedur, dalam data, itu bisa kita harusnya uncover apabila ada permasalahan. Oke. Kemudian ini juga proses verifikasi terhadap software yang sedang general review terhadap spesifikasi requirements. Ya. Baik explicit maupun implicit requirements. Dan FTR juga menjamin bahwa software telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ya. Kemudian juga FTR akan menghasilkan tadi software yang dibangun dengan uniform manual. Ya. Dengan proses yang sudah berulangnya uniform. Sama, seragam. Ya. Dan akhirnya to make projects more manageable. Lebih mudah untuk di-manage. Ya. Nah, bagaimana proses FTR berlangsung? Ini ada beberapa constraint. Pernah kita singgung juga ya. Jumlah personelnya atau jumlah peserta FTR itu biasanya typically antara 3 sampai 5 orang. Ya. Kemudian harus ada preparation artinya sebelum masuk ke FTR semua reviewer sudah membaca dulu dengan baik. gitu ya. Sehingga preparation tapi ya jangan terlalu lama juga ya. No more than 2 hours for each person. Kemudian durasi meetingnya sendiri juga harus lebih kecil dari 2 jam. Jangan sampai membuat orang tidak fokus tidak apa tidak efektif lagi gitu ya. Jadi batasi dengan waktu 2 jam itu sudah sangat supaya ada waktu untuk melakukan proses engineering yang lain. Oke. Dengan concern tersebut bahwa ditunjukkan FTR itu sebaiknya fokus dan spesifik. Ya. Ingat masalah dekomposisi problem ya. Jadi makin kecil part yang sedang di review makin bagus. Ya. Jadi fokus dari FTR is on the work product. Ya. Jangan item. Ya. Kalau kita bicara di HCM item. Software item. item configuration. Jadi sesuatu yang akan kita formalkan bahwa itu sudah release untuk satu part itu boleh dibawa ke FTR dulu. Oke. Ini adalah langkah-langkah dari FTR. FTR ya. Salah itu. TFR. Formal technical review. Ada prosedur yang menghasilkan work product tadi melapor kepada project leader bahwa work productnya sudah ready, sudah dibangun, siap untuk di review. Oke. Dan butuh review. Kemudian project leader mengontak review leader yang ditunjuk. Siapa itu review leader? One who evaluates the product of readiness. seseorang yang ditunjuk untuk tadi melakukan proses review tersebut. Kemudian review leader yang men-generate copy, harus di-copy semua produk yang mau di-review tadi kepada reviewers yang ditunjuk. Tadi reviewers bisa dua atau tiga orang dan itu disebut dengan advance preparation. Jadi reviewers akan membaca, mereka butuh dua jam, sekitar dua jam untuk membaca itu. Kemudian dua jam untuk mereview one to two hours review the product, making notes dan lebih familiar dengan work product tersebut supaya nanti di proses meeting review FTR-nya mereka juga sudah well known dengan work product yang sedang direview. Kemudian review leader juga review product, kemudian membuat agenda dari review meeting, kemudian harus menjadwal biasanya harus di hari yang berbeda jangan langsung di hari tersebut supaya tidak terburu-buru. Kemudian proses berikutnya adalah meeting sendiri, review meeting tentu yang hadir adalah review leaders semua reviewers dan juga tadi si pembuatnya producer-nya. Harus ada minus taker satu ditunjuk diantara reviewers untuk memberi call perjalanan meeting harus tertulis ingat jadi ada minutes of meeting dari setiap review meeting ditulis apa important issue yang muncul ada yang memang tekniknya menulis semua proses pembicaraan tapi ada yang memang poin-poin yang penting saja oke nah kemudian ada agenda meetingnya adalah tentu harus ada introduction of the agenda kemudian introduction oleh producer dia mungkin mempresentasikan secara sikap produk yang akan direview kemudian producer menunjukkan work through terhadap produk yang akan direview tersebut disitu reviewers bisa mengangkat isu-isu dari hasil review mereka sebelumnya kemudian apabila ada problem atau errors yang valid yang ditemukan harus tertulis dalam minutes of meeting kemudian di end of review semua attendees dari FTR harus memutuskan apakah work produk tersebut di-accept bisa tanpa modifikasi atau di-reject dengan errors yang apa yang minor gitu ya yang bisa diperbaiki segera atau memang butuh review lagi gitu ya jadi harus di-put ada tiga jenis accepted tanpa modification reject tanpa major review major modification major error atau accept dengan minor error ya selalu ada decision dibuat semua harus menyepakati anggota FTR tadi jadi bukan hanya reviewernya produsernya pun harus setuju dengan apa hasil review ya jadi itu juga yang menjadi dasar bahwa mengindikasikan bahwa semua partisipan telah terlibat dan bertanggung jawab terhadap findings tersebut oke ini guidelines kayaknya udah pernah kita bahas juga ya tapi ini boleh kita ulang lagi bahwa review yang kita review dalam sebuah FTR adalah produknya bukan produsernya jadi jangan sampai subjektif harus objektif terhadap produk agenda harus dibuat dan harus dijaga jangan sampai tidak fokus ya limit debate and disprove ya kalaupun ada pasti kemungkinan debate antara ketidakpersetujuan antara para pihak seorang review leadernya itu harus membatasi apabila tidak bisa diputuskan bisa diangkat ke meeting khusus atau meeting berikutnya ya kemudian declare problem areas but don't attempt to solve every problem ya tidak semua langsung harus ada solusinya bisa mungkin ada pertemuan lanjutan atau dengan pihak tertentu yang lebih kompeten mungkin itu jadi harus ada meeting partisipan di limit juga dari 3 sampai 5 ya dan harus ada advance preparation ada checklist setiap produk yang akan di review mengalokasikan resources dan waktu untuk FTR kemudian reviewers harus punya kemampuan yang betul-betul sesuai kalau perlu dilakukan training gitu ya well trained reviewer kemudian harus terus mengevaluasi review supaya menjadi reviewer yang semakin baik kemudian melalui FTR apa apa yang akan jadi bagus gitu ya well defined process fase-nya akan jelas prosedurnya akan jelas checklist-checklist sudah akan ada biasakan sebagai seorang engineer bekerja dengan checklist fasenya jelas orientasi di tiap waktu jelas milestone-nya jelas kemudian well defined roles juga siapa moderator reviewer scribe author db kemudian well defined objective apa objective dari CFOFT yang harus jelas defect removal kemudian ada well defined measurement harus ada tadi prompts yang miserable gitu ya berapa yang tercapai berapa yang enggak gitu juga boleh berupa data collection oke jadi FTR itu adalah quality improvement yang efektif ya dalam FTR itu dapat ditemukan 60-100% dari semua defect jadi sangat penting ya sangat banyak keperluan ya dan dia teknikal makanya disebut formal technical review bukan masalah management gitu ya jadi kita tadi ke work product perginya kemudian review data can assess atau improve quality dari work product nya sendiri ke development process nya juga ke review process karena sebuah defect mungkin aja disebabkan oleh development process yang kurang pas atau bahkan review process mungkin gitu ya di review ketiga saya temukan problem yang ternyata hasil dari review kedua yang bermasalah jadi kita bisa improve semua proses tersebut kemudian tadi review reduce total project cost bisa sekitar 15% ya kemudian upstream defect removal is 100 times cheaper nanti apa harga dari removal defect kan itu amplify ya makin lama makin besar jadi makin cepat kita ambil tangkap bentuk murah ya oke tadi ada knowledge transfer di review jadi reduce disseminate domain knowledge development skills dan corporate culture oke ini adalah beberapa pengalaman industri yang menerap dengan FTR jadi kalau ini contohnya Aetna Insurance Company sebuah perusahaan insuransi dengan FTR mereka menemukan 82% error dan itu bisa mereduksi cost mereka sampai 25% bisa Anda bayangkan bagaimana berbeda FTR buat Aetna ini ada juga Bell Noten Research mereka sebut inspection cost 1 hour per defect testing cost 2-4 hours per defect temukan fakta itu ya dan post release cost 33 hours per defect jadi amplified tidak linear akibatnya bisa berlipat-lipat ganda jadi bayangkan kalau dengan review bisa 1 di post kalau setelah release baru ketemu 33 33 kali lipat kerugiannya kalau tidak lewat review HP juga mereka menyatakan inspection saving mereka sampai 21 juta itu tahun 1993 jadi bisa dibayangkan besarnya pengaruh atau benefit dan peroleh kalau FTR dilaksanakan dengan baik IBM juga telah menggunakan FTR untuk mengatasi sistem software jadi tidak ada error sebelumnya tapi setelah di FTR terbaru ditemukan jadi bukan aspek apa error menangkap error juga masalah amplified cost juga tadi savings dan juga mengalah fungsional mengenai 3W nya who decide what should be reviewed of course project leader sudah menentukan work product apa saja yang harus disediakan termasuk senior technical personnel juga jadi waktu kita buat nanti di project management juga sudah kalian pelajari gitu work item saya apa saja gitu ya dalam plan kalian milestone nya apa saja sehingga itu bisa dijadikan dasar untuk menentukan apa yang harus di review ya jadi itu yang decide sebenarnya adalah project leader atau senior technical what should be reviewed work product tadi terutama yang high impact itu pun project risk kalian juga sudah belajar memenai risiko utamakan yang high impact itu wajib masuk review ya karena akan bisa mengantisipasi risk itu tadi gitu ya work product directly related to quality objective dan upstream work product have higher impact gitu ya tadi jadi risk dengan dengan review resiko juga bisa kita maintain monitor dengan sebaik mungkin ya proaktif untuk menangani resiko ya dengan pelajaran kita di project management terhubung sekali kan kemudian when should review be plan specify review method and target progress in software development plan quality plan jadi kita sudah harus bisa merencanakan review kita sewaktu kita mem plan development memproses dan juga work product apa yang dilakukan dalam setiap proses tersebut ya jadi bisa disebut di apa di define di quality plan nah ini mungkin apa sudah pernah kita bahas gitu ya review 3 review method yang masing-masing lebih detail seperti di slide sebelumnya ini mungkin memperjelas lagi ya work through itu seperti apa typical goal-nya minimal overhead developer training quick turnaround gitu ya attribute-nya ya biasanya tidak ada preparation ya formalnya itu prosesnya tidak terlalu formal tidak terukur jadi bukan sebuah FTR kemudian FTR requirement solicitation bisa dilakukan ambiguity resolution juga untuk proses training tadi ya untuk knowledge transport kemudian attribute-nya formal itu adalah sebuah formal ada ada presentasi dari si producer kemudian rediscussion yang cukup detail fokus ya selanjutnya inspection itu tujuannya hanya untuk detect remove defect ya dan dia juga formal memang ingat beda inspection and work through ada checklist-nya terukur dan ada pasenya oke itu mungkin ini jelas lagi mengenai FTR yang sudah kita bahas jadi kalian saya harap betul-betul sudah bisa mengapkan format technical review di di praktikum atau projek kalian ya demikian materi kita untuk hari ini saya harap bisa dipahami dan memperdalam yang sebelumnya dan sampai bertemu kita minggu depan sudah UTS ya kita akan mereview lagi memcari feedback lagi dari capaian kalian dari semua materi sampai hari ini baik demikian materi kita terima kasih dan selamat siap terima kasih